Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Ahmad Kramatiba di Kramatiba Channel nah teman-teman buat teman-teman yang penasaran dengan POW MR 60A Pro simak video ini baik-baik ya teman-teman sebelum membeli simak terus sampai akhir biar tidak salah paham atau gagal paham oke kita unboxing dulu nih teman-teman seperti biasa kalau membeli barang biasanya di unboxing, di videokan, di upload di youtube oke lah ini tidak penting banget sebenarnya ini artinya menunjukkan bahwa saya memang unboxing kayak gitu saja oke kita lihat isinya seperti apa kalau dari packingnya ini cukup bagus lah sellernya mudah-mudahan berkah ya nanti kalau yang memerlukan linknya tadi bisa santumkan ya boleh ini kondisinya seperti ini kardusnya double kemudian yang di dalamnya ini box aslinya kardusnya ini di luarnya ada spesifikasi sederhananya kemudian kita akan buka isinya seperti apa teman-teman seperti gambar tentunya ya seperti dalam gambar harusnya ini cukup bagus ya ini beratnya 1,3 kg ya teman-teman kemudian dimensinya atau ukurannya 23 cm x 16,5 cm x 7,2 cm kemudian ini bisa menggunakan kabel dengan ukuran yang cukup besar ya ini ada manual book kemudian ini spawn pelindungnya cukup bagus juga spawn drop ya ini cukup bagus aman kalau bentur sebenarnya enggak apa-apa yang penting tidak tertekan benda yang tajam pas di tengahnya ya aman ini penampilan seperti ini cukup bagus kan nah ini pendinginnya cukup kuat nih cukup tebal ya saya pikir dan dari depan tidak ada skrupnya tidak akan nampak skrupnya nanti ya nah ini ada spesifikasi simpelnya nih 60 ampere bisa untuk PV sampai 2800 mana sih nah 2800 watt ya untuk sistem 48 volt ya nah nanti kita akan coba review sederhana ya buat teman-teman yang sedang membutuhkan review SCC murah tapi dengan kemampuan yang tinggi MPPT tentunya ya teman-teman nah ini kabelnya slot kabelnya maaf ya terminalnya cukup besar bisa sampai kabel 16 mm persegi kemudian di sebelah kanannya harusnya ada sensor suhu atau koneksi ke laptop ya atau ke bluetooth ya tapi disini tidak ada ya teman-teman jadi ini memang sangat simpel nih itu salah satu kelebihannya ya eh salah dua berarti simpel pertama yang kedua berarti slotnya tadi terminalnya itu termasuk untuk ya karena memang bisa untuk 60 ampere berarti kabelnya memang harus besar itu termasuk kelebihannya dengan harganya sekitar sejuta 200 bisa untuk 60 ampere itu sudah cukup bagus menurut saya nah ini kita lihat bukunya manual bukunya ternyata sangat simpel juga teman-teman sederhana sekali dan sangat mudah dipahami nih nah ini petunjuk apa komponen ya bagian-bagian maaf bukan komponen kemudian di sebelah kanan ini posisi pemasangan kalau di dalam panel box listrik misalkan besi berarti harus ada aturan jaraknya untuk menjaga apabila dipakai dengan apa sampai suhunya tinggi kemudian ini displaynya ada nama-nama display untuk membaca display atau layarnya oke kemudian ini spesifikasi lengkapnya ada di dalam ini yang pokok sih kalau saya melihat ampere nya kemudian ampere beban kemudian kemampuan total apabila untuk upgrade PLTS ternyata bisa sampai 2800 Watt berarti cukup besar kemudian di sini ada working mode atau kode kode saat bekerja misalnya charging absorbing atau apalah gitu floating itu ada kodenya kemudian kelebihan lainnya adalah ini ada mall nya teman-teman sehingga kalau mau masang itu kita tidak perlu menggambar mall tapi ada mall bawaan dari sana yang digunakan untuk menentukan letak posisi letak posisi letak pemasangan skrup sehingga nanti pas cara masangnya itu sama seperti memasang jam dinding ya teman-teman kalau mau masang jam dinding itu kan yang dipasangkan pakunya dulu ya baru nanti jam dindingnya ditempelkan ini sama persis nih tapi skrupnya disini tidak satu ya skrupnya ada empat ini kita pasangkan seperti ini kemudian kalau sudah nah skrupnya sudah terpasang tinggal kita susulkan ini SCC nya kita pasangkan dimasukkan seperti masang jam dinding persis kemudian kalau sudah pas kita tarik ke bawah set nah udah masang tapi hati-hati ya untuk SCC seperti ini berarti tidak boleh terdorong ke atas karena berpotensi untuk lepas dan jatuh ya ini kucing saya ikut mainan ini nah ini kita akan pasangkan kabelnya ya untuk pemasangan kabel sama seperti SCC pada umumnya berarti harus memasang kabel dari baterai dulu untuk beban terakhir dari baterai kemudian nanti dari PV kita pasangkan apabila melalui MCB silahkan dipasang melalui MCB itu saya yakin teman-teman paham udah paham nah untuk selanjutnya kita akan coba ini PV sudah terpasang kemudian baterai juga sudah terpasang kita lihat indikatornya udah bekerja ternyata ketika melihat indikator ini saya menemukan beberapa kelemahan dari SCC ini teman-teman simak baik-baik ya yang pertama indikator PV hanya menunjukkan watt dan volt tidak menunjukkan perolehan ampere dari PV ya teman-teman kemudian yang kedua perolehan arus tidak tersimpan ya atau berapa watt dalam satu hari atau berapa hari tidak tersimpan artinya dalam satu hari kita tidak tahu memperoleh berapa watt tidak ada akumulasinya kemudian yang selanjutnya adalah setting baterai untuk baterai lithium itu agak sulit karena baterai lithium kecuali live PO4 ya disitu ada settingannya tapi kalau untuk lithium ion berarti harus menyetting parameter tersendiri kemudian yang selanjutnya disini tidak ada sensor suhu ya teman-teman walaupun disitu ada indikator suhu kemudian yang selanjutnya adalah tanpa koneksi ke HP ya tidak ada ke HP atau ke komputer kemudian yang selanjutnya adalah saya kebingungan ketika harus setting SCC ini untuk menyalakan beban ketika matahari tenggelam dan matahari terbit ini tidak bisa berlaku disini setting bebannya tidak bisa demikian padahal kalau SCC PWM saja itu bisa ya ketika matahari tenggelam beban nyala ketika matahari terbit beban akan mati disini tidak bisa bahkan timer disini itu ketika disetting misalkan 5H berarti 5 jam menyala itu bukan menunggu matahari tenggelam tetapi begitu disetting maka beban akan menyala 5 jam kemudian setelah disetting bukan menunggu matahari tenggelam memang agak unik menurut saya disini kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa pencet on off beban jadi beban itu disettingnya menggunakan tombol beban tapi disetting ya tidak on off misalkan mau nyala 24 jam berarti langsung disetting di 24 jam kalau 0H harusnya itu kan ketika matahari tenggelam berarti beban menyala kemudian matahari terbit beban akan mati tapi disini tidak berlaku teman-teman 0H itu artinya SCC tidak mengeluarkan beban atas beban dari SCC tidak akan menyala oke ya maaf ya videonya bolak-balik karena saya menyampaikan kekurangan-kekurangannya demikian teman-teman silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terima kasih jangan lupa di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati